Pemirsa sebuah pohon besar tumbang pasca hujan deras disertai angin kencang melanda Blora, Jawa Tengah. Peristiwa ini membuat sejumlah kabel listrik terputus dan tertimpa pohon. Pohon besar di samping kantor PMI Blora tumbang mengenai pagar dan ruangan depan kantor siang tadi. Pohon besar yang tumbang ini juga mengenai pal listrik di depan kantor PMI hingga sempat menimbulkan ledakan keras dari arus listrik akibatnya listrik pun padam. Petugas Sekretariat PMI Blora Kuswanto yang berada di dalam kantor PMI mengaku kaget ketika mendengar suara keras menghantam depan kantor disertai letusan tersebut. Pohon tumbang akibat cuaca buruk ini sempat menghalangi. Jalan di depan kantor PMI Blora. Namun demikian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo memberitakan.